Kembangkan potensi wira usaha dan keterampilan berbahasa Jepang, SMK Kristen Abdiwacana delar kegiatan praktik di lingkungan sekolah. Harapannya, siswa bisa berbahasa Jepang jika melanjutkan studi maupun membuka usaha di Jepang. Berbagai jenis makanan khas Jepang seperti sushi, ramen, mochi, dan lain sebagainya, dijual oleh siswa kelas 12 di halaman SMK Kristen Abdiwacana Kota Ponterak dalam rangka kegiatan praktik siswa. Selain menjual aneka makanan Jepang, siswa juga menggunakan bahasa Jepang dalam kegiatan tersebut. Kampung Jepang ini sebagai bentuk implementasi atau mengasah kemampuan siswa agar mahir dalam berbahasa Jepang, sehingga bisa melanjutkan pendidikan ke Jepang serta bisa menjadi bekal berbira usaha. SMA Abdiwacana merupakan satu-satunya SMA yang mempelajari bahasa Jepang di sekolah, sehingga dapat menjadi role model bagi sekolah-sekolah lain yang ada di Kalbar. Setiap tahun kan anak-anak akan menyelesaikan pendidikannya, nah ini adalah salah satu ujian praktek, tetapi kita kemas dalam bentuk kampung Jepang, di mana di sini anak-anak mempraktekkan bahasa Jepangnya, kemudian kemampuan mereka juga memasak masakan Jepang. Nah selain itu juga ada nilai-nilai dari mata pelajaran lain seperti ekonomi, kewirausahaan, seni dan budaya. Nah ini satu komplit ya kita kemas di dalam kampung Jepang ini. Bahasa Jepang itu kan merupakan bahasa asing yang ada di sini, salah satu ya di luar bahasa Inggris. Nah kita ingin anak-anak ini belajar mempraktekannya secara langsung, jadi kita harapkan anak-anak kita tidak hanya belajar secara teori, tetapi dalam praktek nyatanya mereka juga bisa. Kampung Jepang ini dilaksanakan rutin setiap tahun bagi siswa yang akan menyelesaikan pendidikannya sebagai ujian praktek. Nilai-nilai mata pelajaran yang dapat diambil dari ujian praktek ini seperti nilai ekonomi, seni dan budaya, yakni mempraktekkan bahasa Jepang, berjualan, membuat makanan hingga menghiasnya. Terima kasih telah menonton!